Badan Penelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menggelar soft launching program kawasan industri sedar jaminan sosial ketenagakerjaan di Batam Indo Industrial Park, Batam pada minggu 11 November 2018 sebagai wujud kepedulian dan apresiasi terhadap seluruh komponen pekerja serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Acara ini dikemas dengan kegiatan Funwalk dan Zumba dengan memberikan berbagai hadiah serta door prize kepada ratusan pekerja. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Zumba Riau, Budiono, mengatakan melalui kegiatan tersebut pihaknya berupaya mengedukasi para pekerja dan masyarakat untuk mengetahui lebih rinci tentang manfaat 4 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Setiap individu di Batam, baik pekerja, penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah, seharusnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan salah satu program kita hadir di sini adalah keterkaitan dengan soft launching dari kawasan industri sadar jaminan sosial Ketenagakerjaan. Jadi acara kami dikemas supaya semua masyarakat, semua pekerja itu adalah engage, langsung hadir dan bisa paham apa isinya BPJS Ketenagakerjaan, Apa itu jaminan hari tua, jaminan pensiun, kecelakaan kerja, kemisuk, kematian, bahwa semua sadar bahwa pemerintah dan negara hadir memberikan perlindungan yang menyeluruh. Kegiatan soft launching kawasan industri sadar jaminan sosial Ketenagakerjaan di Batam ini adalah untuk pertama kalinya di Indonesia, sebab Batam merupakan wilayah yang pertumbuhan industri nya maju dengan pesat. Selain itu di kota Batam yang dilaksanakan oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam 1 Nagoya, serentak dilaksanakan di dua kota lainnya, yaitu Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.